Kita beralih ke informasi berikutnya Sukai Alun Swebu, seorang karyawan di PT Jayawijaya Dirgantara, dia niaya oleh 6 oknum pasca steni Angkatan Udara. Karena merasa tidak terima dengan perlakuan oknum-oknum teni tersebut, keluarga korban menempuh jalur hukum. Seorang karyawan di PT Jayawijaya Dirgantara menjadi korban penganiayaan oleh 6 orang anggota pasca steni Angkatan Udara. Sukai Alun Swebu ketika memberikan keterangan pers kepada media mengatakan bahwa kronologis awal kejadian ketika dirinya hendak mengambil pesangun di kantor Jayawijaya Dirgantara pada 10 September lalu. Seorang OB menertawakan dirinya, merasa tersenggung dengan OB tersebut, kemudian Sukai Alun Swebu bertengkar dan berujung pada penamparan kepada OB. Masalah tersebut kemudian diselesaikan di pos KP3 Udara. Merasa tak terima dengan perlakuan Sukai Alun Swebu, OB tersebut menelpon saudaranya yang adalah anggota pasca steni Angkatan Udara. Enam orang anggota pasca steni Angkatan Udara pun tiba di pos KP3 Udara, serta menyeret korban keluar dari pos dan dibawa langsung ke mes Auri Lanut Jayapura. Korban kemudian dipukul dan dianihaya selama 2 jam hingga korban meminta-minta ampun. Akibat penginian tersebut, korban akhirnya sempat pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Yowari untuk mendapat pertolongan. Sementara itu merasa tidak terima dengan perlakuan oknum pasca steni Angkatan Udara, keluarga korban pun menempuh jalur hukum. Keluarga korban juga menyayangkan aparat petugas KP3 Udara yang dinilai melakukan pembiaran tanpa melakukan pengamanan. Ketika 6 orang pasca steni Angkatan Udara menyeret korban keluar dari pos KP3 Udara, KP3 Udara dinilai gagal memberikan rasa keamanan kepada warga. Keluarga korban juga menuntut agar ke enam anggota pascas TNI Angkatan Udara tersebut membayar denda sebesar 200 juta rupiah dan menuntut enam orang oknum pascas diberhentikan dari TNI Angkatan Udara. Sementara itu ketika dikonfirmasi kepada Komandan Lanut Silas Papare, Jayapura melalui sambungan telepon, Marsamateni Tribowo Budi Santoso membenarkan adanya penganian yang dilakukan oleh anggotanya. Dininya hingga kini tengah menyelesaikan kasus tersebut. Andre Woria, Ainyus Jayapura memberitakan. Dari Woria, Ainyus Jayapura,